bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua salam satu hobi penganggurannya disini saya akan menerangkan ppm yang diberikan ketika kita menanam anggur dengan sistem hidroponik jalan-jalan dulu lihat kebun mini ini bukan kebun ya sebetulnya cuma tempat kalau siang jemuran jemuran istri saya tempat jemur pakaian ini macam-macam variannya juga macam-macam ppmnya saya untuk menghemat partisi saya dibagi tiga bagi tiga bahkan sebagian ada yang manual sirah manual baik untuk bentarnya untuk mempersikat waktu ini yang sudah berbuah saya akan mencoba menerangkan berapa ppm star atau ini dari awal dari awal grafting ini disini sudah sudah saya siapkan ya sebetulnya cuma saya tidak kebetulan bibit yang agak besar stok habis ya kecil-kecil ini juga bibit sengaja saya bahwa dengan sistem hidroponik cutting juga bagus hasilnya ini cutting ya bentar takut gelap sudah ada lampu ya senternya kecil cuma senter sudah jelek lagi tapi lumayan bisa dipakai yang penting yang penting nyalanya ini cutting ini juga cutting hasilnya vigor dengan sistem hidroponik ya bagus ini grafting annya juga ini yang cuma grafting ini ada bintik bintik tanda nutrisi bagus nah seperti di tutorial yang awal yang awal-awal untuk semai untuk semai sesudah grafting itu semai saya sudah sudah main abemik ya untuk semai saya kasih 400 sesudah grafting si ini biasa metan terus disiram pakai abemik ppm 400-500 kalau yang sebesar ini saya sudah kasih sekitar 800 800 ppm 800 ppm ini disamakan 100 ppm walaupun ini masih kecil 800 ppm 800 ppm bagaimana sudah awal tanam awal pindah tanam maksudnya ya kita 900 untuk satu minggu saja kesananya 1000 1000 ppm kalau diperkirakan ini ini juga cutting bisa dilihat cutting hasilnya bagus pakai abemik pucuk vigor ini banyak saya anggap ini langsung treasier itu begitu ini sudah di ppm 1000 lebih 1100 1200 karena ini untuk bongsai karena ini untuk bongsai saya ngejar ke cepat tapi kalau cepat cepat masih kecil kan kecepat batang jadi coklat jadi kalau hidroponik kalau batang ingin coklat mudah tinggal main ppm tinggi insya Allah batang cepat cepat coklat kadang tapi sebetulnya untuk untuk skala indukan batang coklat dengan masih kecil itu apa ya jadi sangat disayangkan tapi kita skala hobi ya skala hobi bicaranya jadi kalau mau main untuk indukan main di ppm rendah untuk masa pegetatip awal tanam 900 sampai 1300 mentok gitu ya 1300 itu sudah mentok untuk pasil vegetatif untuk indukan untuk bongsai begini untuk tambul lampot nanti juga nanti terbentur dengan akar stok set apa ketersediaan keterbatasan pot yang kecil saya sudah main di ppm tinggi ya ini sudah di 1100 1100 nah kalau kalau ini ini masih kelihatan ya daun masih masih belum nanti kan lama-lama akan begini ya akan begini ini baru 2 hari yang lalu pindah tanam ini batangnya sudah coklat karena sudah main di ppm tinggi ya ini juga ini ini sudah di ppm 1500 saya untuk indukan untuk indukan ini main di ppm 1200 untuk indukan kenapa saya ngejar ngejar besar batang seperti ini ngejar besar batang kalau ngejar pembuahan main ppm 100 ppm lebih tinggi dari acuan untuk indukan ini sudah ppm 1500 sepentar lagi saya akan tembak ppm tinggi untuk generatif mungkin begitu ya jadi saya ulang ya untuk awal untuk bibit untuk bibit untuk bibit sebesar ini 800 900 awal tanam masih 900 seminggu kemudian naik 1000 ppm mungkin jelas ya hurrayan ini mungkin ini yang yang hasil yang sudah berhasil mungkin sekian hurrayan kali ini saya mohon maaf atas segala kekurangan saya yakin di atas langit ada langit saya yakin itu saya sadari itu mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati